Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel ini pada kali ini kita akan membahas sejarah dari Jepang mengenai salah satu tokoh militer di era Sengoku dia adalah Takeda Shingen pewarisah dari Takeda Nobutora yang merupakan daimyo provinsi Kai Shingen merupakan seorang komandan militer yang agresif Shingen menyatukan provinsi Kai dan Shinano dari kedua tempat itu Shingen terus memperluas wilayahnya di utara dia bertemu dengan klan Yuesugi dan terlibat dalam pertempuran di daratan Kawanakajima di selatan Shingen juga berhadapan dengan klan kuat dari klan Hojo dan di barat Shingen juga berhadapan dengan aliansi Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu yang merupakan dua tokoh yang dikenal sebagai penyatu Jepang ambisi terbesar Shingen adalah untuk menancapkan panjinya di ibu kota Kyoto yang dikenal sebagai Furin Kazan yang terdiri dari empat unsur yaitu cepat seperti angin, tenang seperti hutan, berani seperti api dan tak tergoyahkan seperti gunung akan tetapi dari semua itu ambisi besar Shingen tidak akan pernah tercapai dikarenakan penyakit yang diteritanya dan menyebabkan dirinya meninggal di umur yang kelima puluh tiga tahun berikut ini kita akan membahas lebih lengkap dalam sejarah terita Geda Shingen Shingen lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1521 dari pasangan Takeda Nobutara dan Oino Kata menurut beberapa sumber nama kecil Shingen adalah Taro akan tetapi di dalam catatan klan Takeda yaitu Gunkan menjelaskan bahwa nama kecil Shingen adalah Katsuchio empat tahun kemudian adik laki-lakinya yang bernama Nobushige Takeda lahir semasa kecil ternyata ayahnya lebih memperhatikan adiknya daripada Shingen sendiri dalam paruh kedua pemerintahan ayah Shingen klan Takeda Tikai membuat aliansi dengan klan Imagawa di Suruga selanjutnya pada saat Shingen berumur 15 tahun dia berganti nama menjadi Harunobu pada tahun 1536 klan Takeda menyerang wilayah Saku di Provinsi Sinano Shingen ikut serta di dalam penyerangan ini menjadikan pertempuran pertama yang dilakukannya di dalam Gunkan menyebutkan bahwa Shingen telah berhasil menjatuhkan kasil Onokuji dalam waktu semalam kemudian pada tahun 1541 ayah Shingen melakukan invasi ke Provinsi Sinano lagi Shingen juga kembali ikut dalam penyerangan ke Provinsi Sinano ini satu tahun kemudian Shingen melakukan kudeta terhadap Nobutora dengan mengusir ayahnya itu ke Provinsi Suruga Shingen kemudian mengambil alih posisi sebagai kepala klan Takeda ke-19 ada beberapa teori yang menyebabkan Shingen melakukan kudeta terhadap ayahnya itu menurut Katsuyama Kya sebuah kronik Provinsi Kai menyebutkan bahwa Nobutora melakukan invasi pada saat Manen Kai sedang buruk dan pajak dinaikkan sementara itu menurut Kai Kokushi sebuah catatan Provinsi Kai menjelaskan bahwa Nobutora sendirilah yang mengundurkan diri dari kepala klan Takeda hal berbeda juga tertulis di dalam Gunkan yang menyebutkan bahwa hubungan antara Shingen dan Nobutora mencapai titik terburuk dimana pada tahun 1538 pada saat perayaan tahun baru ayahnya menuangkan sake ke cangkir adiknya sementara Shingen tidak pernah sama sekali pada saat terjadi pergantian Daimyo di Kai ini para penguasa di Provinsi Sinano dan Sua bersatu untuk menyerang Provinsi Kai akan tetapi serangan gabungan ini dapat dipatahkan oleh pasukan Shingen sebagai balasan pada bulan Juli tahun 1542 Shingen melakukan serangan ke Provinsi Sua selain melakukan serangan melalui medan perang Shingen juga masuk ke dalam konflik internal di antara keluarga Sua Shingen dengan cepat dapat mengalahkan berbagai penguasa yang berada di Provinsi Sua Provinsi Sua pada akhirnya dapat ditaklukkan sepenuhnya oleh Shingen setelah kemenangan besarnya terhadap penguasa Sua terakhir yaitu Yorichika Fujisawa di Kasil Fukuyo setelah berhasil menaklukkan Sua kali ini Shingen memfokuskan serangan lebih jauh lagi ke Provinsi Sinano invasi Shingen diawali dengan penyerangannya terhadap Kasil Siga yang dijaga oleh klan Kasahara dalam penyerangannya Shingen kesulitan dalam menaklukkan Kasil ini karena klan Kasahara mendapatkan bantuan dari klan Yuesugi akan tetapi di dalam pertempuran Otai Hara pada tanggal 29 September Shingen berhasil mendapatkan kemenangan besar dalam melawan pasukan bantuan Yuesugi setelah kemenangan itu sekali lagi Shingen menghubung Kasil Siga tetapi kali ini dia memamerkan 3000 kepala manusia yang telah kalah di dalam pertempuran Otai Hara setiap pasukan di Kasil yang melarikan diri akan langsung dibunuh pada akhirnya Kasil Siga menyerah baik pria wanita dan anak-anak kemudian diangkut ke Provinsi Kai untuk dijadikan budak Shingen melanjutkan serangan menuju wilayah utara Provinsi Sinano yang menjadi basis dari klan Murakami dalam sebuah pertempuran Oedahara pasukan Shingen mendapatkan kekalahan dalam melawan pasukan Murakami tak patah semangat Shingen melakukan serangan lagi ke salah satu Kasil Murakami yaitu Kasil Toishi akan tetapi lagi-lagi pasukan Murakami dapat mengagalkan serangan pasukan Shingen selanjutnya pada bulan Mei tahun 1553 Kasil Toishi dapat dicatuhkan oleh salah satu Jenderal dari Takeda Shingen yang bernama Sanada Yukitaka dengan jatuhnya Kasil Toishi ini membuat pasukan Shingen mendapatkan keunggulan besar di Provinsi Sinano secara bertahap Kasil-kasil di Provinsi Sinano dapat dicatuhkan sementara itu salah satu penguasa yang bernama Yoshikyo Murakami setelah mengalami kekalahan melarikan diri ke Provinsi Ejigo dengan ini semua wilayah Provinsi Sinano dapat ditaklukan Shingen kecuali wilayah Utara Sinano yang berbatasan dengan Ejigo pada bulan Mei tahun 1553 Yuesugi Kenshin mengirim pasukan penuh ke Provinsi Sinano atas permintaan Yoshikyo Murakami dan berbagai penguasa di Sinano Utara dengan kedatangan pasukan Yuesugi ini menjadi awal dari perang besar antara Provinsi Kai dan Ejigo kedua pasukan pertama kalinya bertemu di dalam pertemuan di Zenko Jidaira yang dikenal sebagai pertempuran Kawanakajima pertama untuk bisa maju dengan skala penuh kewilayah Sinano Utara Shingen membuat aliansi tiga klan besar yaitu Imagawa dan Hojo aliansi tiga provinsi yang dikenal sebagai Koso Sun Sangoki Domai antara klan Takedatikai klan Hojo di Sagami dan klan Imagawa di Suruga Shingen membuat aliansi dengan klan Hojo karena memiliki musuh yang sama yaitu untuk melawan Yuesugi Kenshin secara garis besar pertempuran antara pasukan Shingen dan pasukan Kenshin dipertemukan di dalam pertempuran Kawanakajima yang terjadi sebanyak empat kali pertempuran Kawanakajima keempatlah yang merupakan pertempuran terbesar dimana korban yang tewas di kedua belah pihak mencapai 6.000 pasukan pada tahun 1557 Sogun Asikagayu Siteru mengeluarkan dokumen resmi atas konflik yang terjadi antara Kai dan Ejiko Shingen akan menjadi Shinano Sugo sebuah jabatan gubernur militer Provinsi Shinano sedangkan Kenshin akan menjadi Gonaeso yaitu sebuah jabatan polisi Provinsi yang ada di Provinsi Shinano pada bulan Juni tahun 1560 salah satu sekutu dari klan Imagawa yang paling dipercaya oleh Shingen yang bernama Imagawa Yoshimoto dipunuh oleh Odano Bunaga setelah kalah di dalam pertempuran Okehazama Kekalahan Yoshimoto ini membuat Shingen tidak percaya lagi dengan klan Imagawa dan memutuskan aliansinya dengan menyerang wilayah klan Imagawa yang terletak di Provinsi Suruga Pada saat Shingen melakukan invasi ke Provinsi Suruga di waktu yang bersamaan Shingen bersekutu dengan Tokugawa Iyasu yang ada di Provinsi Mikawa pada bulan Desember tahun 1568 Shingen berhasil memasuki markas besar klan Imagawa dengan mengalahkan Ogi Kiyotaka dan Imagawa Ujizane Sementara itu bantuan kepada klan Imagawa datang dari klan Hojo yang dipimpin oleh Hojo Uji Yasu Uji Yasu juga berhasil membujuk Iyasu untuk beraliansi melawan Shingen Shingen yang menyadari kerugian jika berperang melawan pasukan Hojo tento Kugawa di Suruga dengan alasan ini pada bulan April tahun 1569 memutuskan untuk kembali ke Kai akan tetapi pada bulan yang sama dengan kemudurannya ke Kai tak lama kemudian Shingen malah menyerang wilayah klan Hojo yang terletak di Provinsi Sagami dan Musashi Shingen memimpin sekitar 20.000 pasukan untuk menginvasi wilayah klan Hojo pada tanggal 5 Oktober tahun 1569 pasukan Shingen berhasil mencapai markas klan Hojo yang terletak di Kasil Odawara akan tetapi Shingen mundur setel 4 hari melakukan penghubungan dengan kemunduran pasukan Shingen klan Hojo berusaha menyerang balik dengan menyerang rute kemunduran pasukan Shingen pasukan klan Hojo yang dipimpin oleh Hojo Ujiteru dan Hojo Ujimasa kemudian menyerang pasukan Shingen sebelum berhasil mencapai Provinsi Kai akan tetapi di dalam pertempuran itu pasukan klan Hojo dapat dikalahkan dengan telak oleh pasukan Shingen dengan kekalahan ini klan Hojo terpaksa menarik pasukannya yang berada di Provinsi Suruga setelah klan Hojo kalah di dalam pertempuran ini klan Hojo lebih memilih untuk memprioritaskan pertahanan di wilayahnya sendiri karena pada waktu itu klan Takeda telah bersekutu dengan Satake dan Satomi terlebih lagi pasukan klan Hojo yang berada di Provinsi Suruga sebagian besar telah ditarik mundur ke Provinsi Sagami dengan mundurnya pasukan klan Hojo di Suruga ini dimanfaatkan dengan baik oleh Shingen dimana pada bulan Agustus tahun 1570 Shingen melakukan invasi besar ke Provinsi Suruga invasi Shingen kali ini mencapai keberhasilan yang gemilang pada bulan Oktober tahun 1568 Oda Nobunaga dan Shogun Ashikaga Yosiyaki sedang terlibat konflik Yosiyaki kemudian mengirim surat kepada para Daimyo termasuk juga Shingen untuk mengalahkan Oda Nobunaga Shingen yang juga khawatir dengan kekuatan Nobunaga yang semakin besar kemudian memutuskan invasi besar-besaran ke wilayah Provinsi Totomi dan Mikawa wilayah ini merupakan wilayah kekuasaan dari Tokugawa Yosiyaki yang merupakan sekutu sumpah dari Nobunaga selain itu ambisinya untuk mencapai Kyoto dapat segera terwujud dalam invasinya ini pasukan Shingen berhasil menjatuhkan banyak kasil Tokugawa Yosiyaki seperti kasil Oyama kasil Asuke kasil Damine dan kasil Nirengi bahkan kasil-kasil ini dapat dicatuhkan sebelum bulan Mei di tahun yang sama setelah itu Shingen kembali ke Provinsi Kai pada tanggal 31 Oktober tahun 1571 pemimpin klan Hojo yaitu Uji Yasu meninggal dunia karena sebuah penyakit penerusnya yang bernama Uji Masa memutuskan untuk bertamai dengan Shingen Uji Masa mengirim adiknya sebagai Sandra menuju Provinsi Kai dengan ini pada tanggal 22 Januari tahun 1572 aliansi Koso antara klan Takeda Tigai dan klan Hojo Di Sagami kembali dibuat pada saat itu di bawah kepemimpinan dari Shingen klan klan Takeda telah memiliki kekuasaan yang terdiri dari Provinsi Sinano Provinsi Suruga Provinsi Kozuke bagian barat sebagian kecil wilayah Provinsi Totomi dan Provinsi Mikawa Provinsi Hida sebagian Provinsi Echu serta Provinsi Kai dengan total hasil panen pada waktu itu yang mencapai 1.200.000 koku pada tanggal 18 November tahun 1572 30.000 pasukan Shingen meninggalkan Kofu untuk menjalankan Nobunaga Toba Surai atau perintah untuk menjatuhkan Nobunaga yang telah dikeluarkan oleh Shogun Ashikaga Yosiyaki dari 30.000 pasukan yang berangkat dari Provinsi Kai 3.000 pasukan dipimpin oleh Akiyama Nobutomo akan menyerang Provinsi Mino yang merupakan wilayah Nobunaga kemudian 5.000 pasukan dipimpin oleh Yamagata Masakage untuk menyerang Provinsi Mikawa yang merupakan wilayah Iyasu sementara itu 22.000 pasukan akan dipimpin oleh Shingen sendiri dengan tujuan untuk menyerang Provinsi Totomi Kasil Amagata Kasil Ichinomiya Kasil Ida Kasil Kakua dan Kasil Mukasa dapat dijatuhkan oleh Pasukan Shingen dalam waktu satu hari saja sementara itu di Provinsi Mino Pasukan Akiyama Nobutomo berhasil memperoleh titik strategis dengan menjatuhkan Kasil Iwamura sebelum bulan Desember Menanggapi ini Nobunaga hanya mengirim 3000 pasukan bantuan kepada Ieyasu karena pada saat itu Nobunaga sedang sibuk melawan Azenagamasa dan Asakura Yoshikage Pasukan Ieyasu sebagian besar menderita kekalahan dalam melawan pasukan Shingen Salah satu pertempuran paling memalukan bagi Ieyasu terjadi di dalam pertempuran Mikatagahara pertempuran yang terjadi pada tanggal 4 Februari tahun 1573 Ieyasu menderita kekalahan telak dalam melawan Shingen yang memiliki kekuatan dan taktik yang lebih terampil sebuah sumber menyebutkan bahwa pada saat itu Ieyasu sangat ketakutan dan tanpa dia sadari dia telah kehilangan kudanya pada titik ini Oda Nobunaga seperti terkepung oleh banyak musuh di barat Nobunaga harus melawan aliansi Aze Nagamasa dan Asakura Yoshikage pejuang Iko di Isiyama serta Sogun Ashikaga Yoshiaki di Kyoto sementara itu di timur hanya menunggu waktu saja Takeda Shingen akan bergabung menyerang Nobunaga setelah mengalahkan Ieyasu terlebih lagi Takeda Shingen telah mendapatkan kastil di Mino yang bisa menjadi fondasi serangan menuju wilayah Nobunaga akan tetapi sebuah hal tidak terduga terjadi dimana angin kemenangan seakan-akan berpihak pada Nobunaga pada saat itu dengan alasan yang tidak jelas Asakura Yoshikaga menarik diri dari aliansi dengan Aze Nagamasa Shingen Shingen yang mengetahui kemunduran klan Asakura kemudian mengirim pesan kepada klan Asakura akan tetapi klan Asakura tidak pernah menanggapi Shingen Shingen tetap melanjutkan serangan ke Provinsi Mikawa pada bulan Februari tahun 1573 Shingen berhasil menjatuhkan kastil Noda dalam sebuah surat yang masih terdokumentasi surat yang ditulis oleh Shingen sendiri kepada Shogun Yosiyagi di Kyoto pada hari ke-16 bulan kedua ganki atau 1573 menjelaskan betapa marahnya Shingen atas mundurnya Asakura Yosikaga Shingen mengatakan betapa bodohnya Yosikaga yang meninggalkan Omi dan kembali ke Ejizen karena hal ini menghancurkan lingkaran pengepungan terhadap Nobunaga Shingen yang sudah tua kondisinya itu semakin memburuk karena penyakit kronis yang diteritanya Shingen seringkali batuk darah setelah dirinya berhasil menjatuhkan Kasil Noda tiba-tiba saja serangan pasukan Takeda menjadi terhenti dengan terhentinya pasukan Takeda ini membuat para Daimyo penasaran dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Shingen apakah dia mati atau ini sebuah strategi hanya beberapa orang saja yang mengetahui penyakit dari Shingen Shingen sempat menjalani perawatan di Kasil Nagasino akan tetapi kondisinya tidak kunjung membaik pada bulan Mei Shingen memilih untuk mundur ke Provinsi Kai dan tepatnya pada tanggal 23 Mei tahun 1573 Shingen meninggal di Mikawa Kaido dalam perjalanan kembali ke Provinsi Kai Shingen meninggal pada usianya yang ke-53 tahun menurut salinan Onjoko Ken Motsu Sojo menjelaskan bahwa tempat dimana Shingen meninggal adalah Komanba di Provinsi Shinano di dalam Kunkan menjelaskan bahwa sebelum Shingen meninggal dia meninggalkan wasiat yaitu kematian Shingen harus dirahasiakan selama 3 tahun dan mayatnya harus ditenggalamkan Titano Sua Shingen Shingen Terima kasih.